Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Darso Arif Bakuama disini di Toibo TV Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Kali ini yang akan saya beritakan disini adalah soal Rumah Tafis atau cabang dari Darul Quran yang berada di Yogyakarta Tentu kita semua yang pernah memperhatikan video ini Tahu dan ingat bahwa Yusuf Mansur ketika berjalan berkeliling Berbagai tempat di Indonesia termasuk lewat media sosial dan televisi Alasan dia untuk mengumpulkan sedekah dari masyarakat adalah Untuk mendirikan dan mengembangkan rumah Tafis yang berada di mana-mana Yang menurut dia, dia telah membangun dan merawat ribuan rumah Tafis Kita juga tentu ingat bahwa Yusuf Mansur memberikan alasan kepada kita semua Bahwa tujuan dia masuk dalam bisnis warung stick and stick itu adalah untuk Membiayai rumah-rumah Tafis yang berada di mana-mana Adalah sebuah kenyataan yang sudah sering saya angkat disini bahwa Rumah-rumah Tafis yang berada di berbagai daerah yang diakui oleh Yusuf Mansur Sebagai milik dia Itu dibangun dan dibina oleh orang per orang Dan Yusuf Mansur datang hanya memberikan nomor registrasi dan pelang nama disitu Hari Sabtu yang baru lalu tanggal 11 September Saya mendatangi tiga rumah Tafis dan cabang dari Darul Quran yang berada di Yogyakarta Saya mendatangi rumah Tafis atau Darul Quran yang pertama di Jalan Nitikan Baru nomor 14 Sorosyutan Umbul Harjo Kemudian setelah dari situ saya mendatangi Darul Quran berikutnya Yang berada di Jalan Perumnas nomor 31C Di Saren Catur Tunggal Depok di Sleman, Yogyakarta Dan rumah Tafis yang terakhir yang saya datang Atau dapu terakhir yang saya datang di Yogyakarta ini Yang berada di Jalan Candi Winangun Sardono Harjo di Ngakrik Masih di Sleman juga Di situ pelang nama Darul Quran itu masih terpampang di situ Apa kenyataannya? Kenyataannya adalah semua rumah Tafis itu sudah tutup lebih dari satu tahun Sementara orang stick and sick yang oleh Yusuf Mansur dinyatakan Membiayai rumah-rumah Tafis itu masih tetap berdiri dan beroperasi Hingga saat ini bahkan masih ada lagi yang berdiri di mana-mana Malam setelah tanggal 14 itu saya bertemu dengan satu pengusaha kuliner di Jogja Dia punya beberapa rumah makan di Yogyakarta Menurut si pengusaha ini Melihat dari sekian banyak warung stick and sick yang berada di berbagai kota besar Yang dimiliki oleh Yusuf Mansur Dalam perhitungannya Yusuf Mansur itu menghasilkan uang dari warung stick and sick itu kurang lebih 5 miliar dalam satu bulan Bisa dibayangkan saudara-saudara Ketika Yusuf Mansur mengukapkan bahwa warung stick and sick itu keuntungannya dipakai untuk membiayai rumah Tafis di mana-mana Tentu yang ada dalam benak orang yang makan disitu merasa bahagia, merasa senang karena mereka ikut membiayai rumah Tafis Rumah Tafis yang ada Kenyataannya apa? Seperti ini nanti saya ukapkan pada video ini Saudara-saudara Nanti pada video berikut ini saya akan memperlihatkan perjalanan saya Dari rumah Tafis yang berada atau Darul Quran yang berada di Jalan Itikan, kemudian di Jalan Perumnas, kemudian di Candi Winamun Saya juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan orang yang menyempat di rumah Tafis itu terakhir Juga saya berdialog dengan tetangga dari rumah Tafisnya Yusuf Mansur itu Seperti apa nanti kita saksikan pada video berikut ini Dan saya nanti pada hari-hari ke depan nanti Tetap akan memperlihatkan bagaimana nasib dari rumah Tafis Rumah Tafis yang diakui dimiliki oleh Yusuf Mansur itu Seperti apa Juga nanti saya bandingkan dengan warung stick Warung stick yang ada di kota tempat rumah Tafis itu berdiri Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua Dan saya silakan untuk di share sebanyak mungkin Kita silakan mengambil kesimpulan sendiri Tentang pengakuan Yusuf Mansur Dan kenyataan rumah Tafis-rumah Tafis yang ada Juga kenyataan warung stick yang dimiliki oleh Yusuf Mansur itu Yang berada di mana-mana Kemudian silakan diambil kesimpulan sendiri Bagaimana Yusuf Mansur itu sesungguhnya Dengan rumah Tafis dan warung stick yang ada Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah niatnya Mas Jodem, Mbak Anik Pemegang saham yang lain di warung stick yang mayoriti Niatnya adalah Ngambil-ngambilin orang yang pada nganggur supaya kerja Mencakup Sampai kurang lebih 2 ribu pegawai ya Ustaz? Iya kurang lebih Untuk di kuliner Jadi kan yang gitu-gitu ditolongin sama Allah gitu loh Jadi nomor satunya jangan duit dulu gitu Ntar ngikut lah kalau duitnya Ustaz target awal ketika ikut terlibat dalam bisnis kuliner Apa yang menjadi konsep pemikiran Ustaz? Nyari jalan supaya bisa ngebiayain anak-anak Tafis Nyari jalan supaya kemudian bisa buka rumah-rumah Tafis dimana saja Nyari jalan supaya bisa menjadi donatur Bukan cuma mengajak orang menjadi donatur Tapi menjadi donatur Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung stick and shake Langsung izin Allah ya Mudah-mudahan ini bukan ria, bukan suma Di waktu maghrib, di depan layar kaca Itu saya sama istri ngenolin Ngenolin untungnya buat Allah gitu 100% Enggak kita ambil Jadi keuntungannya Ustaz bagikan kepada Ya buat anak-anak yatim, anak-anak binaan Para Ustaz yang ikut sama kita Mensubsidi gerakan dakwah, Tafis, dan lain sebagainya Tafis, Tafis, Tafis Baru-baru Aduh, kalau katanya sih gini dong Sini yang dulu gitu ya mbak? Apa-apa? Gak tau, gak apa-apa ya Kalau sekarang udah bukaan Tafis Bukan, tapi lagi? Bukan Ini lho mbak Jalan di tiga baru nomor yang pertunan Iya, sini yang berarti Seorang sutan Iya, sini Ini tadi, sekarang Ini rumah-rumah biasa Ini, ini rumah-rumah biasa Yang bintu apa? Mbak Ini, Pak Restu Pak Restu, itu mau biasa ya? Ya, waktu ini rumah-rumah Restu biasa ya? Iya Belum ketah Ini, Buat Afis Buat Afis Iya Ya, habis Tapi sekarang udah jangka Enggak Iya Yang buat Afis, Tafis Yang sini? Yang sini? Iya Iya Bagaimana? Yang ini, ini? Iya Buat Afis Buat Afis? Iya Tapi sekarang udah bukaan Buat Afis Sekarang udah bukaan Buat Afis Iya Yang ini lihat Tadi kita lihat Bagaimana? Yang ini lihat Aku mau ketemu sama Pak Restu aja langsung Boleh, boleh, boleh Masuk aja Oh iya, iya Terima kasih ya, Mbak Iya, silahkan Iya Ini teman-teman saya Oh iya Ini dulu nih Kami dapat alam Masih ini, Pak Rumah taktik Daruk Oh iya, benar Oh benar Sudah pindah Ya, di Marugan Masih ini, Pak Masih ini, Bapak jalan kesana, nanti ada namanya Gang Liw, Gang Liw, setelah Al-Gurut akan ada mesin karena jalan, maju dikit nanti ada gang kekiri, ada dua, ada tanya, PPR dan Rukun. Tapi ada belakangnya Tapi ada belakangnya Ada belakangnya Ada belakangnya Nah, belum apa itu Tidak, Pak Tidak, Pak Pindah Tidak Kalau pindahnya kurang tahu ya Kurang tahu Sekarang ini, Usma Pak Apa? Usma Usma? yang disini Mas, Tepat Tafiz, dari Al-Qur'an Oh, tapi ini lah Kamu sudah lama? Sudah lama, sudah lama Sudah lama, kamu tadi yang disini ya? Ya, awalnya disini memang, harus pindahkan Di depan itu kan? Iya Ini disini ya? Masih gak tau kemana pindah? Ya, awalnya Mas, makasih banyak Langit ke depan Ini tanggal akoplas September 2024 Jadi, di berbagai informasi Itu ada satu lagi rumah Tafiz Darul Quran Geraha Tafiz 2 PPPA Darul Quran Yogyakarta itu Alamatnya di Jalan Mitikan Baru No. 14 Sorosutan, Umbul Harjo, Yogyakarta Beberapa menit yang lalu saya datang ke alamat ini Saya bertemu dengan pemilik rumahnya Dari pemilik rumahnya Mereka saya informasi bahwa Rumah Tafiz itu Sudah pindah ke alamat Yang saya ada sekarang ini Yang saya ada sekarang ini Yaitu di Jalan Sebentar ya Di Jalan Di Jalan Ditikan Baru Gang Leo No. 1 Sorosutan, Umbul Harjo Tapan namanya di depan jalan itu Masih tertampang disitu Begitu saya datangin tempatnya Penyelamatkan Sudah berubah Peruntukan untuk itu Jadi Buat usaha Apa Kurir Dinyalamatkan Seperti yang ada di Selang namanya depan Ternyata Darul Quran itu sudah Tak ada lagi disini Penghuni gedung ini Rumah ini juga Tidak tahu Kemana pindahnya Jadi Apa yang dikatakan oleh Alamat ini Bahwa disini ada rumah Tafiz Darul Quran Sama sekali tidak ada Kita telusur pada Rumah Tafiz yang lain Di Yogyakarta ini Bel batch Setelah Tempat Mereka Selah hmm selamat menikmati 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 selamat menikmati